Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di UI Yogyakarta Menghadiri acara promosi dokternya adik saya Ahmad Fahir Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah Amin Allahumma amin Teman-teman karena tidak sempat untuk rekaman di depan kamera Saya ingin membahas masalah tentang An-Nusus baik Al-Quran ataupun hadis perbedaan yang dipahami Oleh Aswaja Ali Sunnah Wal Jamaah Dengan dua kelompok ekstrim kanan dan kiri Yaitu Mu'tazilah dan Wahabi Dimana dua kelompok ini dalam memahami ayat berbeda dengan kita Aswaja memahami ayat Lebih-lebih ayat Mutashabihat Satu kelompok, kelompok kiri Mereka itu cenderung menafikan terhadap ayat-ayat Allah Sifat yang berkenaan dengan sifat Allah itu Kelompok sebelah, kelompok kanan Mereka itu lebih memilih memaknai dhuhriyahnya Apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan di ayat cenderung Dimaknai secara dhuhriyahnya Tanpa menggunakan pendekatan metode Tafid ataupun takwil Sebagaimana yang banyak Dianud oleh mayoritas sahabat Metode Tafid ini Baiklah teman-teman Karena saya sedang di luar kota Saya akan upload sebuah video Yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Muntahal Hadi Beliau selaku Kepala Madrasah Miftahul Ulum MMU Tingkat Ibtidaya Pondok Pesantren Sidogiri MMU Induk Beliau sedang memberikan kajian Terhadap adik-adik santri Di Pondok Pesantren Sidogiri Melalui forum An-Najah An-Najah Aswaja ini Kalau di Sidogiri Dikenal namanya dengan An-Najah Yahli Sunnah Wal Jamaah Semoga video yang akan kami putar ini Bisa memberikan tambahan wawasan Terhadap kita Warga Nahudin Warga Aswaja Amin Allahumma Amin Untuk memahami wasatiyah Atau moderatnya Tengah-tengahnya Al-Sunnah Wal Jamaah Kita bisa buat perbandingan Seperti barusan Jadi ada ekstrim kanan Ada ekstrim kiri Kemudian di tengah-tengah Itu adalah ajaran Al-Sunnah Wal Jamaah Yang kedua dalam soal memahami An-Nusus Al-Syariah Baik dari Al-Quran ataupun Hadis Nasnas Al-Quran dan Hadis Terutama yang berkenaan dengan Sifatnya Allah Itu ada dua kelompok yang Menyimpang ke kanan Ada yang menyimpang ke kiri Dan yang ke kiri ini namanya Mu'tazilah Mu'tazilah meyakini Bahwa Allah tidak punya Sifat Karena yang punya sifat adalah Makhluk Allah tidak sama dengan Makhluk katanya Sampai Mu'tazilah Meyakini Bahwa Allah Tidak punya sifat Sama Tidak punya sifat Basar Dan sifat-sifat Ma'ani yang lainnya Hingga suatu ketika Ada perdebatan Munadhorah Antara Imam Syafi'i Dan Pemuka Mu'tazilah Saya lupa nama imamnya Mereka mengatakan Bahwa Allah Tidak punya sifat Sifat sama Dan sifat Basar Apa dalilnya Kata Imam Syafi'i Allah tidak sama Dengan siapapun Dan apapun Sehingga Allah tidak punya Sifat sama Dan basar Tidak boleh punya Sifat sama Dan basar Katanya Mu'tazilah Terus Imam Syafi'i berkata Coba lanjutkan ayatnya Coba lanjutkan Nah ayat itu Kalau dilanjutkan Allah menetapkan Sifat sama Dan basar Kepada dirinya Kok kamu yang menolak Nah ini problemnya Mu'tazilah disitu Terlalu mendahulukan Akal Sehingga banyak Dalil-dalil Dalam Al-Quran Dan hadis yang Sohreh Itu ditabrak Semuanya Ini kelompok Mu'tazilah Dalam kitab Tauhid Yang kita pelajari Seperti Apa namanya Ad-Desuki Atau Sanusinya itu Matan Sanusi Mereka Mereka juga Dikenal dengan Kelompok An-Nufat An-Nufat Sifat Kelompok yang Menafikan Sifat-sifatnya Allah Atau juga Dikenal dengan Istilah Jahmiah Jadi Jahmiah ini Mu'tazilah Tapi oleh orang Wahabi Kita as'arin Dituduh Jahmiah Kan repot ini Kita melawan Jahmiah Tapi dituduh Jahmiah Kelompok kanan ini Mujassimah Yang di zaman sekarang Diwakili oleh Kelompok yang Dikenal dengan Wahabi Jadi menurut Mujassimah Semua Enas dalam Al-Quran dan Hadis Terutama yang Berkenaan dengan Sifat-sifatnya Allah Itu wajib Diakini Diimani Semuanya Dan yang nomor Dua Wajib Dimaknai Dan dipahami Sesuai dengan Makna Zahirnya Berarti kan Kelompok Wahabi itu Ketika memahami Al-Quran dan Hadis Terutama sifat-sifatnya Allah Wajib Mengimani Semuanya Yang nomor Dua Wajib Memahaminya Sesuai Makna Zahir Nah ini Ahlus sunnah Wal jamah Ada Di tengah-tengah Lagi Adik-adik sekalian Pertama Ahlus sunnah Berbeda Dengan Muqtazilah Dimana kita Memastikan Bahwa kita Wajib Mengimani Semua Yang diturunkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Atau melalui Hadisnya Kanjeng Nabi Dalam hal ini Kita sama dengan Wahabi Sama-sama Mengimani Semua yang datang Dari Allah Dan Rasulnya Perbedaannya Dalam masalah Pemaknaan Kalau orang-orang Wahabi Dan mujassima Itu Memaknai Semua Ayat-ayat Terutama Ayat sifat Dengan Makna Zahirnya Kalau kita Enggak Kita Lihat dulu Kalau Sekiranya Bertentangan Dengan Ayat Maka Maka kita Perlu Untuk Menyesuaikan Dengan Keyakinan Itu Allah Tidak Sama Dengan Makhluk Allah Tidak Sama Dengan Siapapun Sehingga Ketika Ada Ayat Yang Secara Zahir Menjurus Pada Penyerupaan Atau Penyamaan Allah Dengan Makhluk Maka Kita Menghindari Makna Zahirnya Rahman Alal Arsh Istawa Allah Istiwa Di Atas Aras Ini Kalau Menurut Muqtazilah Allah Tidak Punya Sifat Istiwa Langsung Begitu Kalau Menurut Mujassimah Dan Wahabi Langsung Diartikan Sesuai Zahir Allah Menetap Di Atas Aras Artinya Allah Bertempat Di Atas Aras Kalau Menurut Kita Ada Dua Pendekatan Yang Pertama Madhab Tafwid Yang Nomor Dua Madhab Ta'wil Madhab Tafwid Itu Artinya Tafwidul Makna Wal Kaifiyah Menyerahkan Makna Memasrahkan Makna Dan Penjelasan Penjelasan Terkait Dengan Ayat tersebut Kepada Allah Sehingga Ketika Ditanya Apa Artinya Allah Yang Tahu Kalau Dipaksakan Mau Dimaknai Seperti Di Kitab Itu Sesuai Dengan Lafatnya Tidak Dimaknai Juga Tidak Dijelaskan Ini Namanya Madhab Tafwid Mayoritas Sohabat Tabi'in Dan Tabi'in Tabi'in Menggunakan Madhab Tafwid Ini Dalam Kesehariannya Demikian Penjelasan Dari Beliau Perbedaan Antara Wahabi Dan Muqtasilah Juga Dengan Aswajah Dalam Memahami Ayat-ayat Musus Yang Berkenaan Dengan Zat Dan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Bermanfaat Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat